dalam perjalanan safar kalau kita singgah pada masjid yang itu memang masjid yang digunakan untuk singgah maka disini diperbolehkan seseorang itu mendirikan lebih daripada satu jamaah ini penting untuk digaris bawah tapi kalau masjid itu bukan tempat yang disinggahi orang tidak boleh mendirikan jamaah yang kedua jamaah yang ketiga kecuali dengan izin imam rotibnya siapa imam rotibnya? fulan izin dulu saya mau mendirikan jamaah yang kedua boleh gak? oh silahkan tapi kalau itu masjidnya pas di pinggir jalan misalkan atau di res area hari ini itu kan masjid musafir itu mau 100 jamaah setiap jamaah kalau punya imam sendiri gak masalah tapi kalau itu masjid yang bukan tempat singgah ya maka ada ketentuan yaitu apa? dia harus minta izin kepada imam rotibnya taib kemudian mana lebih utama ketika kita dalam kondisi musafir kita bawa rombongan dan disana sudah ada orang yang menjadi imam imam dan juga punya rombongan utamanya kita masuk bersama mereka atau mendirikan jamaah sendiri itu tergantung kondisi imamnya kalau imamnya adalah orang yang layak dia bacaannya juga benar tampak dari pakaiannya atau tampak dari perilakunya adalah misalkan seorang ustaz misalkan atau seorang yang memiliki pengetahuan yang cukup dengan agama ya kita ikut tapi kalau kita ragu imamnya ini jangan-jangan solatnya aja gak benar baca al-fatihahnya masih salah-salah sedangkan rombongan kita misalkan ada seorang ustaz disitu yang kita lebih yakin sama dia tentang bacaan al-quran dan pengetahuan agama ya silahkan buat jamaah lain jadi seperti itu maka melihat kondisi ya karena memang kadang ketika kita berhenti di ras area banyak sekali jamaah disini 2-3 orang disini 10 orang disini 5 orang kita kadang melihat imamnya ini ragu gitu dari sisi pakaiannya lalu kemudian kalau dia misalkan solatnya solat jahriyah maghrib atau isya rombong bacaannya blepotan al-fatihahnya ya sudah dari awal kita buat jamaah aja sendiri tapi kalau kita melihat oh kita aja lebih gak benar bacanya daripada imam ini kita aja lebih gak bisa solatnya daripada imam ini ya kita masuk aja di jamaah dia jadi seperti itu Wallahu'alam salam i salam Terima kasih.